Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral Lesti dan Rizky Bilar. Terancam ditampar fakta cuma jagain jodoh orang, di hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sebuah ramalan kartu tarot menyebutkan nasib kisah asmara Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak berjalan baik. Orang ketiga digadang-gadang bakal masuk mengganggu hubungan keduanya. Jika tidak diatasai dengan baik, ancaman semacam itu dapat berubah menjadi tamparan pahit untuk penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Diketahui hingga saat ini baik Rizky maupun Lesti masih kekeh membantah bahwa keduanya tidak berpacaran. Kendati demikian Leslar, gunungkan dari penggemar, tak lagi sungkan pamer kemesraan di hadapan publik. Keduanya kerap saling melempar bombalan, dan bahkan satu sama lain mengaku saling menyayangi. Dikutip dari nakita.id, seorang peramal bernama Mama Ella mengupas nasib asmara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Hal itu disampaikan Mama Ella dalam tayangan di kanal Youtube Indosiar, Senin, tanggal 9 November 2020. Mama Ella bahkan menyebut ramalannya sebagai tanda bahaya. Sebab dari puluhan kartu yang diambil, kartu langka muncul dalam terawangan itu. Mama Ella menuturkan, kadah kemungkinan wanita itu mendekati Bilar hanya untuk memanfaatkannya saja. Sosok orang ketiga itu, ungkap Mama Ella, bisa menjadi awal mula kehancuran romansa Bilar dan Lesti. Namun ramalan tetaplah ramalan yang belum tentu benar keabsahannya di masa depan. Mama Ella lantas mengajak para pasukan Leslar untuk mendoakan yang terbaik bagi keduanya. Ramalan itu menjadi semakin mengkhawatirkan ketika Bilar sendiri mengakui didekati beberapa wanita. Lesti mengaku tidak akan memaksakan Rizky Bilar dan akan melepaskannya jika suatu waktu orang ketiga tersebut berhasil merebut hatinya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.